Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton video ini jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini kasus yang sempat menggembarkan banget di tahun 2002 lalu karena kasus ini bermula dari persahabatan dan perasaan yang dipendah sampai berakhir jadi bendam yang berujung penyesalan karena semuanya berakhir jadi kasus besar makanya kasus kayak gini harus banget kita dibahas disini supaya penyesalan yang kaya mereka alami yang udah gak ada gunanya lagi amit amit jangan sampai terjadi di kehidupan kita semua jadi kita cukup tahu kayak gimana kisah dan ceritanya semoga orang kaya gini jangan sampai pernah ada di pertemanan kita lah ya karena ini orang bener-bener serem banget sih nah jadi kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas dan mungkin yang aku bisa Hilda Nurlayli yang tinggal dengan ibunya di Jakarta tepatnya di kampung Ulucami yang ada di pesangeran Jakarta Selatan yang mana Hilda ini tumbuh jadi gadis yang cantik dan kehidupan yang sederhana tapi di tahun 2013 setelah Hilda lulus SMA tanpa diduga dia pun hamil tanpa ada lelaki yang bertanggung jawab karena ini Hilda pun langsung berusaha melamar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya saat hamil dan untuk mempersiapkan biaya persalinannya nah akhirnya setelah melamar dia pun diterima nih jadi karyawan di Jaya Express yang mana ini sualayan ada di wilayah kota Tangerang karena Hilda tipikal orang yang sederhana bergaul jadi gak butuh waktu lama dia pun itu langsung punya banyak teman dari tempat kerjanya salah satu teman dekatnya dari situ bernama Lely yang bekerja sebagai sales promotor yang mana Lely ini cewek dengan tawakan butin atau tomboy gitu loh nah semenjak inilah mereka pun itu bener-bener jadi teman dekat yang saling care satu sama lain sampai Lely pun itu sering ngajak Hilda main ke rumahnya ada di wilayah kembangan Jakarta di situ Hilda pun baru tahu yang ternyata Lely ini yang saat itu padahal dia ini udah berusia 38 tahun yang masih tinggal juga masih tinggal dengan orang tuanya nah ternyata orang tuanya punya bisnis kontrakan di wilayah dekat rumahnya yang juga itu jadi kerjaan sampingan si Lely ini karena Hilda sering main ke rumahnya Lely sampai orang tua Lely pun itu kenal baik sama Hilda terus si Lely juga yang saat itu punya banyak teman yang mana teman-temannya itu ada yang cowok dan ada juga yang cewek nah sampai Hilda pun itu kenal baik dan juga berteman dengan teman-temannya Lely yang sering main ke rumahnya begitu juga sebaliknya Hilda pun sering ngajak Lely ini main ke rumahnya sampai ibu Hilda pun ya kenal baik sama Lely dan juga teman-temannya Hilda yang juga sering ke rumahnya juga kenal sama Lely ini yang emang saat itu Hilda ini juga punya banyak teman yang biasanya mereka itu nongkrong atau ngumpulnya di rumah Hilda ini termasuk Lely tapi saat itu cuma Lely temannya yang paling setia dan perhatian sama Hilda bahkan Lely ini sampai sering siapin makanan untuk Hilda yang saat itu kondisinya sedang hamil besar yang sebenarnya perhatian Lely ke Hilda ini ada alasannya karena cara diam-diam Lely ini emang susah sama cewek gitu loh nah tapi soal perasaan ini dia enggak pernah dia ungkapin jadinya Hilda enggak pernah tahu perasaannya jadinya Hilda yang masih normal cuma nganggap Lely ini cuma sebatas teman terus karena saat itu Hilda yang dalam keadaan hamil Lely ini tuh selalu perhatian ke Hilda sampai Lely juga ya itu sering banget membeli susu hamil untuk Hilda bahkan Lely pun itu selalu bantuin Hilda sampai Hilda ini main kenal anaknya terus setelah ini karena teman-temannya Lely sampai kenal juga sama Hilda bahkan sampai ikut gabung dan nongkrong di rumah Hilda disinilah ala satu temannya Lely yang bernama Vicky yang sering ikut main dan nongkrong di rumahnya Hilda yang mana Vicky ini teman baik Lely yang bahkan mereka udah berteman sebelum Lely ini kenal sama Hilda nah terus soal Vicky ini saat itu Vicky ini juga masih single juga yang masih single dengan orang tuanya di Kebayoran Baru dan saat itu Vicky ini kerja sebagai chef di salah satu restoran yang ada di Puri Kebangan Jakarta Barat yang mana biasanya setiap dia pulang kerja dia ini tuh selalu gabung tuh dengan teman-temannya cuman untuk sebatas nongkrong di rumahnya Hilda disinilah Vicky dan Hilda pun jadi kenal yang bahkan mereka berdua makin lama makin sampai akhirnya Hilda dan Vicky pun pacaran yang bahkan Vicky ini ya sampai nerima dengan tulus keadaan Hilda yang saat itu udah punya anak setelah mereka berdua pacaran teman-teman mereka juga pada tahu termasuk ke Lely yang pastinya kecewa karena saat itu Lely ini juga ya suka dan ada perasaan untuk Hilda nah tapi saat itu ya Lely ini gak memperhatikan kecewaannya nah jadi saat itu gak ada yang tahu soal kekecewaan yang dirasain Lely ini nah disitu Lely berlaga seolah ikut senang juga yang bahkan setelah ini ya Hilda pun itu justru sering cerita dan curhat ke Lely soal Vicky sebagai pacar baru yang emang Vicky ini berhasil jadi lelaki yang baik dan tulus untuk dia yang pastinya itu makin ngebuat Lely ini tuh makin cemburu lagi dan makin kecewa lagi yang ngebuat rasa cemburunya pun itu makin lama makin sulit dikontrol nah tapi Lely sadar kalau Hilda ini benar-benar mendapatkan hubungan serius dengan Vicky nah jadi dia tetap berusaha fair karena Lely ini sebenarnya takut juga dijauhin Hilda kalau misalnya Hilda tahu kayak gimana perasaan dia yang sebenar sedangkan Hilda dan Vicky selama mereka pacaran mereka pun itu bahagia banget sampai ya ibunya Hilda dan keluarganya pun itu ikut senang dan mendukung banget hubungan mereka karena Hilda ini akhirnya bisa nemuin laki dan mani karena saat itu Vicky ini sering datang ke rumahnya Hilda yang tujuannya bukan lagi untuk nongkrong tapi untuk nemuin Hilda secara personal biarpun saat itu Vicky yang cuma karyawan di restoran dengan gaji yang gak begitu besar yang ngebuat dia gak pernah ngebeliin barang-barang malu untuk Hilda yang gak pernah menyenangkan Hilda tapi Vicky ini selalu punya cara sendiri untuk menyenangkan Hilda misalnya Vicky ini sering masakin masakan enak di rumahnya Hilda untuk Hilda dan ibunya karena Vicky ini emang bekerja sebagai chef di restoran dan pastinya dia juga pandai merasakan makanan yang enak tapi dibalik itu pertemanan mereka pun masih tetap berjalan kayak biasanya kemana mereka sering nongkrong di rumahnya Hilda termasuk Lely pastinya dan disinilah yang saat itu udah di tahun 2021 karena Lely yang emang teman baiknya sejak lama jadi Vicky ini sepat pinjam motornya Lely untuk akomodisinya sementara waktu karena saat itu motornya sedang rusak sedangkan Vicky ini gak punya uang yang cukup untuk benderin motornya ke bengket karena Lely yang saat itu punya motor dan juga mobil jadi Lely pun sempat pinjamin motornya ke Vicky plus STKnya motornya tapi setelah beberapa hari pinjam motornya Lely sialnya ya ke Vicky ini ketilang karena melanggar laluritas karena ini ya STK motor Lely pun jadinya ketahan karena dia gak bisa ngebayarin dendat hilangnya terus sialnya lagi disaat STK motornya belum ditebus motor Lely itu tiba-tiba mogok pas dia pakai yang akhirnya ya Lely pun sampai tahu tuh motornya mogok di tangan Vicky nah tapi yang ngebut Lely ini makin kesel lagi pas dia tahu ternyata STK motornya ditahan karena ketilang disitu Lely pun gak mau tahu dia ngebayarin Vicky ini harus tanggung jawab harus benderin motornya dan juga ngebayarin dendat hilang motornya sedangkan Vicky yang saat itu kebingungan karena sama sekali gak punya uang untuk benderin motornya dan ngebayarin dendat hilang motornya jadinya ya Vicky pun disitu cuma bisa ngebayarin motornya dalam keadaan kayak gitu dan cuma bisa janji bakal nebusin STK dan benderin motornya tapi lama-kelama Vicky pun seolah-olah lupa yang ngebuat Lely ngerasa kalau Vicky ini gak bertanggung jawab jadinya karena ini ya hubungan pertemanan antara Vicky Lely pun mulai jadi pertengkaran di sirkel mereka sampai mereka yang sebelumnya akrab udah jadi seleb nih karena ini terus karena Vicky pacaran sama Hilda tidak pastinya Hilda memihak dan dengar suratan Vicky soal masalah ini memang karena ini bener-bener ngebuat Lely marah dan kecewa banget yang bahkan berujung dendam terutama ke Vicky karena Vicky yang udah gak bertanggung jawab ditambah dendamnya makin menjadi jadi karena Vicky ini udah merebut perhatian Hilda dari dia disinilah Lely pun mulai berpikir bahkan mulai berani berencana untuk ngabisin Vicky demi memenuhi jendak di bulan Januari yang udah di tahun 2022 Lely ini nemuin dan ngajak satu teman yang bernama Donny Ramadhan untuk ngabisin Vicky dengan cara seolah-olah dibegal nah tapi awalnya disitu Donny ini sempat ragu karena anggap berani tapi karena Lely nawin bayar sebesar 2 juta Donny pun langsung menyanggupi tawaran Lely ini biarpun disitu Lely janji akan ngebayar setelah semuanya beres terus karena Donny gak berani beraksi sendirian jadi Donny ini ngusulin untuk ngajak satu temannya lagi untuk nemenin dan bantu dia pas beraksi nah jadinya ya mereka pun itu nemuin salah satu temannya Donny ini yang bernama Muhammad Yaya Lubis atau dikenal dengan panggilan Lubis setelah mereka nemuin Lubis dan awal bayar sebesar 2 juta dibagi 2 Lubis pun langsung setuju dan disitu Lely pun langsung ngasih uang DPNI untuk mereka berdua sebesar 500 ribu rupiah dibagi 2 nanti sisanya akan dibayar Lely ini setelah semuanya beres terus disitu setelah mereka merasa siap mereka bertiga pun langsung pelajari seluruh pergerakan Vicky ini yang biasanya sepulang kerja dari wilayah Puri Kembangan Jakarta Barat Vicky ini selalu ke rumah Hilga yang ada di sanggaran Jakarta Selatan menggunakan motornya Yamaha Mio nah setelah itu barulah Vicky ini pulang ke rumahnya yang ada di wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah tahu rute yang biasa dilalui Vicky ini jadi mereka bertiga pun termasuk Lely mulai beraksi menggunakan mobil Lely ini daya hati terios mereka pun nunggu Vicky pulang kerja dan membutuhkan Vicky yang saat itu naik motor sendirian terus mereka pun nunggu momennya pas nunggu jalannya sepi untuk mereka beraksi tapi setelah beberapa kali mereka membutuhkan Vicky kondisi jalannya pun selalu rame karena Vicky ini selalu mengambil jalan utama nggak pernah ambil jalur alternatif yang biasanya terkadang sepi nah jadi sulit menemukan momen yang pas sampai awalnya ya mereka pun itu sempat gagal terus beberapa hari kemudian di tanggal 10 Februari tahun 2022 tepatnya di tengah malam Lely pun tahu kalau saat itu Vicky sedang ada di rumah Hilga yang biasanya Vicky ini bakal pulang ke rumahnya pas menjelang subuh yang biasanya ngelewatin jalan setapak di kawasan kuburan yang sepi memang lokasinya nggak jauh dari rumah Hilga disinilah Lely pun langsung ngerasa ini waktu yang pas banget nih untuk ngabisin Vicky disaat dia lewat di kuburan itu pas pulang nah jadi disitu Lely pun langsung keluar menggunakan mobilnya dan langsung jemput Donnie dan Lubis ke rumah mereka masing-masing nah setelah itu di jam mereka pun langsung gerak menuju ke kuburan TPU Kober yang mana inilah kuburan yang dekat ke rumahnya Hilga yang biasanya dilewatin Vicky pas pulang disitu Donnie dan Lubis yang sebagai ekstremutornya langsung turun dari mobil dan nunggu Vicky lewat jalan setapak yang ada di kuburan itu sedangkan Lely nunggu di mobilnya yang terpagir di area luar kuburannya terus setelah nunggu lama Vicky pun akhirnya kelihatan yang sedat naik motor Mio nya yang cuma sendirian dan disinilah mereka pun langsung mergap Vicky sampai Vicky pun terjatuh dari motornya setelah itu Donnie pun langsung megang dan mitin tubuh Vicky dan tanpa basa basi Lubis pun langsung nusuk perutnya sampai Vicky pun terjatuh dan anggap bergerak lagi di pinggir jalan setapak itu terus setelah itu mereka pun ngambil semua barang-barang berharga milik Vicky itu kayak tas ransel yang berisi uang tunas sebesar 2 juta rupiah rompet yang berisi petahan uang dan nilitasnya Vicky HP Oppo A37 miliknya Vicky ini dan juga motor Mio milik Vicky ini yang juga mereka larikan setelah itu mereka pun langsung membawa motornya Vicky dan nemuin Layeli yang udah nunggu di mobil disitu sambil terburu-buru mereka pun nyamperin Layeli kalau misinya udah berakhir disitu Layeli pun langsung nyuruh mereka berdua bawa motornya Vicky sedangkan Layeli sendiri yang naik mobilnya yang langsung menuju dan mumpul ke rumahnya Layeli saat itu juga terus di jam 4.30 subuh mereka bertiga pun nyampe di rumah Layeli nah disitu setelah misi mereka berhasil mereka pun langsung terhadap di rumah Layeli sedangkan di sisi lain paginya tepatnya di jam 5.30 pagi sepupunya Hilda yang mau pergi ke pasar itu kaget melihat ada tubuh lelaki yang tergeletak di pinggir jalan setapak ukuran yang dia lewatin yang awalnya dia ngira mungkin itu orang pingsan jadi dia pun coba dekatin tuh yang ternyata dia kaget karena disitu banyak genangan merah yang ada di tanah dan di tubuhnya dan disitu ya dia pun melihat lagi tuh tubuh lelaki itu ternyata mirip kayak Vicky pacarnya Hilda yang juga dia kenal karena ini dia pun langsung lari ke rumah Hilda untuk ngelaporin soal adanya tubuh lelaki di jalan setapak kuburan itu yang mirip banget sama Vicky Hilda yang dengar itu pun langsung kaget dan saat itu juga Hilda pun langsung ngecek ke sana yang ternyata memang betul itu tubuhnya Vicky kemudian gak bernyawa lagi Hilda yang sok langsung pingsan disitu sedangkan beberapa warga lain pun mulai berdatangan dan emang saat itu situasi disitu pun ya itu langsung rame dan heboh dan warga dan PRT disana pun langsung melapor soal ini ke polisi dan gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan disitu tubuh Vicky pun mulai dievakuasi dan TKP pun mulai diselidiki karena semua barang berharga Vicky hilang kayak tas, dompet, HP bahkan motornya juga udah gak ada lagi disitu awalnya diduga kalau Vicky ini korban peka nah tapi polisi pun tetap terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini dengan melacak keberadaan motornya tapi saat itu udah dilarikan pelakunya terus besoknya tepatnya di siang harinya polisi pun dapat kabar soal keberadaan motor Vicky yang sedang dikendarin seorang lelaki di wilayah Serengseng, Jakarta Barat disitu polisi pun langsung bergerak dan singkat cerita nih ya polisi pun akhirnya berhasil nangkep Donny sendirian yang sedang melintasin jalan raya yang ada di Serengseng sis Donny pun langsung diangkut dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa pastinya diinterrogasi kayak biasa kebohongan gak akan bertahan lama diinterrogasi jadinya gak butuh waktu lama Donny pun langsung mengakui kalau dia salah satu pelakunya dan dia juga ngakuin kalau dia gak sendiri ngelakuin ini tapi ada satu temannya yang bernama Lubis dan juga Lely yang ngebayar dia untuk mengeksekusi Vicky setelah ini yang masih di hari yang sama polisi pun langsung memburu Lubis yang akhirnya di hari itu juga Lubis berhasil ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Ciledug Kota Tanggerang selanjutnya barulah giliran Lely yang juga akhirnya ditangkap di rumahnya yang berada di wilayah kembangan Jakarta Barat yang mana disitu ya Lely pun akhirnya mengakui ia tega menghabisi Vicky yang padahal ya Vicky ini teman dekatnya sejak lama ia tega ngelakuin ini semua karena Vicky gak mau bertanggung jawab setelah motornya disilang dan keadaan motornya juga yang rusak dan disitu juga dia pun ngakuin yang ternyata Lely ini emang sejak lama udah dendam sama Vicky nah Vicky ini merebut Gilda dari dia emang disinilah Lely pun baru mengakuin yang ternyata sejak awal dia emang punya perasaan ke Hilda sedangkan Hilda pas tau otak lakunya ternyata Lely apalagi tau alasan menghabisi Vicky pastinya dia itu kaget kaget-kagetnya yang gak nyangka ternyata diam-diam Lely ini punya niat menghabisin orang lain dan juga Hilda pun baru tau ternyata semua kebaikan Lely ke dia selama ini ternyata karena Lely yang suka sama dia yang pasti ini semua ya ngebuat Gilda yang normal pastinya gigi dan juga kesel banget sama Lely terus karena ini semua dengan apa yang udah mereka lakukan akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman yang sama yaitu penjara 11 tahun gimana menurut kalian soal hukumannya yang padahal Lely ini sebagai otak di kasus ini mengartinya semuanya terjadi karena rencana dan keinginan dia yang ingin menghabisi Vicky jadi tanpa dia ya kasus ini gak pernah terjadi apalagi dia melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama tapi kok bisa ya hukumannya sama dengan kedua eksekutornya yang udah dijanjikan bayaran 2 juta dibagi dua karena nih ya sampai mereka tertangkap Lely ini masih belum bayar mereka jadi mereka berdua ini yang udah nekat nyanggupin keinginan Lely cuma dapat bayaran 500 ribu rupiah itu pun juga dibagi dua sampai mereka pun harus menjalankan hukuman yang sama dengan Lely sebagai otaknya gila enggak aku yakin sih mereka berdua itu nangis darah dengan penyesalan yang mungkin yang bakal kebawah mati itu penyesalannya makanya nih untuk kita semua semoga kasus-kasus kayak gini bisa jadi pembahasan untuk kita semua jangan sampai hidup kita berakhir dengan penyesalan kayak gini dan hati-hati juga nih ya dengan perasaan orang lain karena kita enggak pernah tahu isi hati orang itu kayak gimana nah jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang akhirnya ngenyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpan ketabahan sebesar-besarnya amin amin ya Rabbal Alamin oke jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa terima kasih banyak yang ditinggalkan kalau kalian ingin tahu video-video baru dari saya jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama menonton informasi menarik dan mendengarkan dari channel AQX video bye sub indo by broth3rmax